Intro Kasus penyalahgunaan pengangkutan tabung gas bersubsidi 3 kg berhasil diungkap oleh Polaris Grobogan Sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut 3 tersangka yang diamankan yaitu pelaku M yang berperan sebagai sopir truk, S, kernet truk, dan T Dan seseorang, perempuan yang merupakan pemilik usaha kelontong di Desa Sumber Josari, Kecamatan Karangrayung, Kabupaten Grobogan Penangkapan ini berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan pada pengangkutan tabung gas 3 kg Di mana tabung gas ini merupakan gas bersubsidi Satres Krim Polaris Grobogan kemudian berkoordinasi dengan Disperinda Kabupaten Grobogan untuk melakukan penyelidikan Tentang minyak dan gas bumi sebagaimana yang telah diubah dalam pasal 40 angka 9 Aturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang Dengan ancaman pidana yaitu 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah Dari keterangan sopir truk, polisi menemukan bukti bahwa gas tersebut berasal dari Kabupaten Seragen Sementara itu pelaku T juga mengetahui perbuatannya melakukan penyalahgunaan pengangkutan tabung gas tersebut Seperti yang diketahui bahwa LPG, subsidi 3 kg yang dijual di Kabupaten Grobogan Memiliki ciri warna merah pada plastik pengamannya Sementara untuk wilayah Kabupaten Seragen berwarna orange Dari Humas Polaris Grobogan, Polta Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV